Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi bersama saya Wil dan Azam di channel youtube Wilka Fashion TV di video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara atau teknik belajar menjahit untuk bisa membuat sandal seperti ini ini dia contoh-contoh produk yang dijahit pertamanya tentunya sekarang saya akan mengajarkan cara atau tekniknya biar kalian bisa menjahit dengan baik dan benar jadi ini cara belajarnya sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wilka Fashion TV di video sebelumnya saya sudah membahas tentang mesin jahit salah satunya ini mesin yang ada di hadapan saya ini yang mesin klasik di video sebelumnya kalau kalian belum lihat coba dilihat dulu jenis-jenis mesin yang bisa digunakan untuk membuat sandal atau sepatu disana saya sudah membahas beberapa mesin atau ciri-ciri mesinnya atau mesin seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuat sandal nah disitu saya sudah ngasih tahu ya mesin yang seperti apa yang bisa digunakan untuk membuat sandal seperti ini khususnya sandal seperti ini nah sekarang kita akan mulai ya langsung untuk mempraktekan gimana sih caranya biar bisa menjahit dengan baik dan benar ya ini saya akan mempraktekan dari nol ya tentu buat kalian yang masih belajar dari nol banget nah ini cocok banget ya mari kita mulai ya ini dia ya mesinnya sekarang kita akan mulai mempraktekan dengan ini bahan ya bahan yang akan dijahit ya nah kemudian ini juga ada gunting tapi ini nanti dulu ya kemudian ada penggaris nah penggaris kemudian ada ballpoint ini ballpoint yang untuk menggaris bahan ya namanya pen putih atau ada juga yang bilang pen silver ya kalau kalian masih belum tahu coba ada video saya yang tentang alat-alat untuk membuat sandal atau sepatu ya disana ada saya menjelaskan juga tentang ini nah sebelum kita mulai ya yang perlu dipersiapkan itu tadi bahan ya terus ada penggaris ada bullpen juga ya atau ballpoint nah kemudian ini masih ada benang ya disini nah ini benang nah untuk kalian yang pertama kali atau baru pertama mau belajar ya ini benangnya dicopot aja dulu nah copot ya copot di bagian ininya nih di bagian atasnya ya jadi pokoknya jangan sampai dia mengganggu ke aktivitas kalian ya disini nah copot kemudian di bagian bawahnya juga kita akan cabut ya ini benang palet ya nah ini benang yang bagian dalam ini dicabut juga nah jadi ini cuman jarum aja ya nah jarum aja nah kemudian baru nih disini kita akan mulai mari kita nyalakan mesinnya nah setelah ini ya hal pertama ya kalian ini apa tusukkan dulu jarumnya tusukkan jarum oh iya kalau ininya belum terangkat ya ini roda nah roda ini roda ini ya nah ini roda kalau roda ini belum terangkat bentar ini sepertinya posisinya kurang terlihat ya nah ini roda kalau roda ini belum terangkat ya nah ini angkat dulu rodanya kemudian masukkan bahan kemudian tusukkan jarum dan tusuk kemudian ini dikebawahkan lagi nah baru deh kita mulai menjahit ya nah cara menjahitnya itu dikocok dulu ya bawahnya jadi ini kayak pedal ini ya pedal di bawah itu kayak gas ya gas mobil kalau gini ini berarti maju kalau kebelakang berarti ngeram jadi maju rem maju rem gitu ya coba kalian bisa denger ini ya nah 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 ini maju rem maju rem jadi nah itu ya jadi maju rem maju rem jadi itu tidak langsung mer tidak langsung cepat gitu ya nah ini nah ini tahap yang pertama terus ya nah seperti ini ya kemudian ya ini 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 untuk pelemasan kaki dan tangan dulu ya jadi ini tahap yang paling awal banget ya nah dilihat nih hasilnya ini tidak tidak perlu bagus ya yang penting kaki sama tangan kalian itu bisa lemes dulu lentur dulu ya nah ini tidak terlihat sepertinya terlalu cahaya nah mana ya nah ini ya terlihat ya ini garisnya nih bolong-bolong nih bekas jarum nah jadi dia nanti ada ada bekasnya nanti kalian bisa menilai sendirilah ya seperti apa kualitas pertama kalian menjahit ya kemudian bandingkan nanti jika sudah bisa ya nah jadi ini berbekas seperti ini ya mari kita lanjut lagi nah ini bebas ya mau muter mau gimana itu bebas ya nah kemudian yang tahap yang kedua nih tahap yang kedua kita akan mulai menggunakan penggaris ya ini nah ini dia kita akan belajar menjahit yang lurus ya nah ini kita garis nah seperti ini kita kasih garis nah kemudian sama seperti tadi ya nah sama seperti tadi jadi tusukkan dulu dan ini kebawahkan kemudian ikuti garis yang sudah dibuat tadi ya nah kita akan ikuti coba nah tidak perlu cepat-cepat ya yang penting benar aja dulu nanti kalau kecepatan itu akan mengikuti nah nah ini dia ya ini saya sudah mengikuti garis ya nah yang ini nah ini dia ya ini mengikuti garis nah kemudian udah ya ini tahap yang kedua nah nanti tahap yang berikutnya kalian coba misalkan bikin garisnya itu secara gitu bulak-belok gitu ya nah gini belok-belok nanti kalian ikuti ya nah ikuti garis nah ini kalau kalau ada belokan yang tajam ya ini bisa diangkat dulu kemudian ini diputer ya nah diputer seperti ini karena kalau ini di bawah ini susah tuh tidak bisa muter ini kalau ada yang belokan yang tajam ini diangkat dulu kemudian diputer nah baru dikebawahin lagi ya kalau garisnya udah lurus ya tepat dengan si roda kemudian setelah tepat kita lanjut lagi nah 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 kalau misalkan ini bisa dibantu pakai tangan ya di rodanya diputar nah nah ya itu ya seperti itu seperti itu jadi ini tanpa benang dulu ya tahap pertama itu kalian bebas ya bebas tahap kedua kalian bikin garis tahap ketiga kalian bikin yang belak belok ya belok belok di garis dulu tapi ini sepertinya saya terlalu kecil belokannya jadi agak gede aja agak gede gitu ya biar nggak terlalu sulit ya belok beloknya nah itu adalah tahap yang ketiga berarti ya satu tadi itu bebas kedua kemudian garis ketiga kemudian belok belok itu terus aja dilatih terus sampai kalian bisa ya belok belok nah kemudian ya setelah itu baru deh kalian bisa menggunakan benang nah itulah tadi ya tahapan-tahapan belajar menjahit ya itu jadi ada tiga tahap awal yaitu kalian oh ya cabut dulu benangnya cabut dulu semua nah yang atas sama yang bawah yang paletnya kemudian kalian coba ya lemesin tangan sama kaki ya ingat jak gas rem gas rem jadi mesin itu biasanya ini kan gini ya gasnya itu ke depan remnya itu ke belakang nah gitu jadi gas rem gas rem gas rem itu gitu ya tek 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 nah seperti itu ya nah kemudian tahap kedua itu tadi yang di garis lurus kemudian tahap ketiga itu yang jig-jag ya jadi bikin belokan-belokan seperti itu nah setelah lulus yang itu kalau kalian merasa ah ini udah bisa baru kalian mulai menggunakan benang ya nah setelah itu latihlah terus pakai benang terus-terus sampai kalian benar-benar rapih ya menjahitnya setelah rapih menjahit baru kalian nanti bisa membuat upper seperti ini ya nah bisa membuat sandal ya seperti ini ya selamat mencoba buat kalian yang mau belajar menjahit ya semoga lancar dan sukses ya belajarnya dan bisa membuat sandal akhirnya ya itulah tadi video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba